Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya Um BM di AgroTV kali ini saya ada di tengah-tengah tanaman kubis kira-kira usianya 40 hari kita lihat sangat bagus karena perawatannya tidak memen bagi para petani, teman-teman yang ingin menanam kol atau kubis ikuti video ini sampai selesai yang belum subscribe silahkan di subscribe dengan cara menekan tulisan subscribe di bawah ini yang berwarna merah sehingga berubah menjadi hitam dan nyalakan lonceng yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih ya kita tanya-tanya kepada para petani, anak-anak muda petani Rifanan, iya iya anak-anak muda ini namanya siapa ini mas? saya Alvin mbak Alvin ya? iya iya mas Alvin dari sini mas, kasih ketu mas Alvin ini punya berapa lahannya berapa luas ini? ini sekitar 10 gawang mbak 10 gawang itu berapa ya? per gawangnya itu 400 meter persegi pokoknya luas gitu aja ya? iya kalau panen dapat berapa ton? sekitar 20 sampai 25 ton 25 ton ya? ini umurnya betul 40 hari? iya kurang lebih 40 hari 40 hari ya perawatannya? perawatannya apa saja selama umur apa satu hari sampai 40 hari? iya seutama ya penyiraman penyiraman otomatis seperti penyiraman ya? iya pengobatannya itu sama bubuk ini sama bubuk ya bubuk apa itu? ini ZA ZA terus ZA sama SP ZA sama SP aja? sama bus sama bus ZA, SP sama bus terus pemupukannya berapa? berapa hari sekali? bubukannya sih sekitar 20 harian lah 20 hari sekali penyiramannya setiap hari? iya obat penyiraman sih ya kalau udah kering baru disiram otomatis ya? enggak manual manual kita kira-kira aja iya ya kalau agak kering kita disiram ini kok bisa bagus gini gak ada apa hama-hamanya sepertinya apa obat-obat apa? ini tergantung obatnya pak kan ya gak satu macam obatnya iya ada obat-obatnya buat ulat-ulat itu iya buat ulat-ulat ya ada dioplos gitu ya? iya oplosan iya itu berapa hari? apa pencegahnya? ini satu minggu sekali disemprot? iya jawabannya satu minggu sekali panenya berapa bulan atau berapa hari? kalau kubus ini sekitar 100 hari sampai 115 hari 115 hari ya itu tiga bulan lebih ya? iya ini adalah contoh dari anak-anak muda milenial ya yang harus menghidupkan menggelurakan pertanian pertanian sampai kapanpun tetap dibutuhkan oleh masyarakat itu masih ya iya 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 iya